Dalam rangka sosialisasi kenakalan remaja penyelagunan narkoba dan penyakit masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Karanganyar menggelar gerakan Satpol PP Sambangi Sekolah di SMK Muhammadiyah 6 Karanganyar. Bahaya narkoba dan penyakit masyarakat di air-air ini semakin menjamur dan marang. Dalam rangka sosialisasi dan penanggulangan bahaya tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar mengadakan kegiatan Satpol PP Sambang Sekolah. Kegiatan dikemas dalam beberapa buah adegan fragment drama yang diperankan oleh anggota Satpol PP. Kegiatan ini digelar di hadapan para siswa dan merupakan gambaran kenakalan remaja dan penyakit masyarakat yang ada di lingkungan. Banyak juga yang mengatakan kedisiplinan siswa yang ada di Kabupaten Karanganyar dan sekaligus juga kami ingin memotivasi untuk barangkan pulas bangsa yang ada di level pendidikan SAB aset jajah ini agar meraih mimpinya, agar sukses di kemudian hari melalui Satpol Sambang Sekolah. Kegiatan ini merupakan kegiatan infatif Satpol PP dalam mensosialisasikan bahaya kenakalan remaja, narkoba, serta penyakit masyarakat. Para siswa sangat antusias dalam memperhatikan setiap adegan-adegan yang dilakonkan oleh para pemain. Dalam jeda acara, para siswa diminta tanggapannya terhadap drama yang diperankan. Pihak sekolah menyambut baik kegiatan ini karena dapat menjadikan wacana siswa untuk dapat mengetahui bahaya narkoba, kenakalan remaja hingga dengan penyakit masyarakat dan penanggulangannya. Sangat-sangat terima kasih. Mudah-mudahan apa yang diberikan pada Satpol PP tentunya pengharan dan pembelajaran berupa cara mengatasi kenakalan remaja, cara mengatasi kebakaran, dengan cara mengatasi hal yang lain, hanya dengan gawat dan kesimpulannya untuk anak-anak remaja. Dalam kegiatan ini juga dilibatkan petugas pemadam kebakaran untuk mensosialisasikan bahaya kebakaran dan penanggulangannya. Di akhir acara diserahkan Vandel sebagai bukti kerjasama Satpol PP dan sekolah sebagai bentuk kerjasama penanggulangan kenakalan remaja dan penyakit masyarakat di sekolah dan lingkungan. Si Widada memberitakan dari Karanganyar, Jawa Tengah.